Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya SPMG kali ini saya akan memberikan salah satu cara bagaimana cara untuk mengikat satu buah mesin jahit pada sepeda motor cara mengikatnya seperti itu ya pertama-tama kita awali dulu pada sisi-sisinya kiri-kanannya ya yaitu hingga beberapa kali balikan kalau disini saya kira-kira sekitar empat kali balikan atau lima kali balikan ya kayak gitu kanan-kiri kanan-kiri maksudnya kayak gitu dan setelah itu ini kan lebar ya lebar terus kita kecilkan kita ikat di tengah maksudnya supaya nanti Nah kita tekan seperti itu terlihat supaya nanti akan menjadi kecil di bagian tengahnya dan itu akan menarik ya akan menarik akan mengencangkan lagi maksudnya seperti itu dan ini untuk ekornya ya jangan lupa kita ikat seperti itu bolak-balik bolak-balik ya kiri-kanan kiri-kanan seperti itu kira-kira itu lima atau sampai enam kali balikan ya supaya kuat nanti supaya enggak geser kedepan kalau lagi jalan biasanya nanti suka geser kedepan kalau enggak diikat bagian ekornya itu dan ini ada ganjelannya sengaja diganjel supaya menahan mejanya supaya nanti enggak terbentur dengan handlenya di belakang itu dan itu duduk di depannya ada ganjelan juga karena ini joknya miring ya joknya miring jadi kalau nanti enggak diganjel nantinya akan miring dan kakinya pun akan menyenggol pundak kita dan itu akan menyusahkan kita di saat kita menyetir ya buat belok-beloknya itu agak susah kalau kakinya itu menyenggol pundak kita maksudnya kayak gitu ya ya kira-kira begitulah cara mengikat versi saya ya enggak perlu sampingnya ya samping-sampingnya kiri-kanannya itu enggak perlu maksudnya kakinya itu enggak perlu diikat dari sampingnya cukup dari depan belakang-depan belakang aja bolak-balik seperti itu ya nah kira-kira kayak gitu aja dan begitu pun ini dijamin kuat jalan jauh pun ini dijamin kuat yang enggak akan geser dan enggak akan bergerak sama sekali Nah untuk kalau untuk kepalanya kan situ saya biasanya disitu ditaruhnya untuk kepalanya Nah kalau untuk kepalanya mah gampang dua kali balikan juga ya dan ini saya rasa udah kuat ya kalau untuk kepalanya dua kali balikan juga itu sebenarnya sudah cukup ya enggak perlu terlalu banyak Nah kira-kira seperti itu cara mengikat kepalanya yang pertama kepalanya dulu saya taruh disitu dan saya ikat satu kali balikan satu kali kelewatan dan kemudian saya taruh lagi bak mesinnya diatas kepalanya itu satu kali balikan nah itu sudah cukup ya enggak enggak akan terbang karena berat dia ya kira-kira begitulah Oke saya kira cukup sampai di sini aja videonya dan tentunya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati